Hai, aku Cika, hari ini aku akan share idea aku tentang kebebasan wanita berpakaian Anyway, pernah gak sih suatu ketika kita dikomentarin oleh siapapun itu Kalau keluar rumah pake baju yang tertutup ya, nanti mengundang laki-laki untuk berbuat hal-hal yang tidak diinginkan Hmm, serba salah kan? Kita jadinya mau pake baju agak ketat dikit dikomentarin, agak longgar dikit dikira hamil Memang sih kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berhenti ikut campur atas diri kita, mengomentari kita Bahkan kita tidak bisa sekalipun mengatur pemikiran mereka tentang cara kita berpakaian Yang bisa kita atur adalah kita dan diri kita sendiri atas apa yang kita kenakan Tapi, yang menjadi pemakluman diri sendiri adalah ketika ah daripada nanti di jalan dikomentarin Ah daripada nanti cowok ada yang lihat baju aku dan dianggap mengundang Sehingga kita mengalah kepada diri kita sendiri untuk memakai pakaian yang dianggap wajar oleh masyarakat Dan dianggap acceptable oleh budaya Terkadang menjadi wanita itu serba salah kok Punya badan bagus serba salah, punya penampilan menarik juga Tentunya serba salah Lalu sekarang kalau semua serba salah dan tubuh wanita dianggap kontroversial Dan keserba salahan dan kontroversial ini kemudian menimbulkan kebingungan yang melelahkan untuk kita sendiri Sehingga wanita dan tubuhnya kemudian tidak memiliki identitas diri dan cenderung hanya mengikuti kebiasaan budaya Aku sharing video ini untuk mengajak para wanita di luar sana bahwa guys Tubuh kalian itu berharga, tubuh kalian itu perlu kalian cintai, tubuh kalian itu adalah aset hidup kalian Yang perlu kalian tunjukkan dengan penuh percaya diri Lalu bagaimana sekarang cara kita menunjukkan kepercayaan diri kita sebagai seorang wanita melalui pakaian atau penampilan Oke, yang pertama kenali diri sendiri lebih dalam dan apa yang kita butuhkan sebenarnya untuk tubuh kita Ketika kita sudah mengenali tubuh kita dengan baik dan ternyata tubuh kita perlu kita lindungi Misal dari debu, dari sengatan matahari dan dari virus Ya better dong kita menggunakan pakaian yang bisa melindungi tubuh kita dari sengatan matahari, virus dan debu Yang kedua, pakaian adalah identitas diri Guys, ketika kita memutuskan untuk berhijab, bernikob untuk muslim Atau memutuskan untuk mengenakan pakaian yang terbuka atau off shoulder Itu berarti kita sudah tahu apa identitas yang akan kita tunjukkan kepada orang lain atas pakaian yang kita kenakan Sehingga orang akan lebih mengenal kita dengan identitas atas pakaian yang kita kenakan itu sendiri Misal nih, aku pribadi sudah terbiasa menggunakan blazer setiap ke kantor Dan saat hangout, menggunakan outer dan penampilanku cenderung casual Orang secara otomatis akan memberikan identitas terhadap kita atas pakaian yang kita kenakan Orang akan lebih mengenali kita typically chica Itu yang oh seperti yang kacamatanya di atas, yang sepatunya biasanya pakai sneakers, yang pakai high heels Oh yang sering banget pakai coat padahal lagi nggak musim dingin Nah ini yang akan melekat di benak orang tentang pakaian dan identitas diri si chica Yang ketiga, hargai diri dan tubuh kita dengan pakaian yang kita kenakan Kita berpakaian merupakan bentuk kita menghargai diri dan tubuh kita Sehingga kita sangat yakin ketika kalian keluar rumah dengan pakaian yang kalian kenakan Itu adalah pakaian terbaik yang kalian gunakan sebagai tanda kalian mencintai dan menghargai tubuh kalian Yang keempat, hindari mengenakan pakaian atas dasar takut dilihatin cowok Atau aku pakai baju ini karena cowok aku suka pakai, aku pakai baju ini Guys, I wanna tell you something Tubuh kalian adalah milik kalian, bukan milik siapapun Sehingga kalian berhak mengenakan pakaian sesuai dengan yang kalian mau Sesuai dengan identitas kalian, sesuai dengan kepribadian kalian Sesuai dengan nilai-nilai yang ingin kalian tanam atas pakaian yang kalian kenakan Bukan untuk menyuguhkan tubuh kita kepada laki-laki yang melihat Bukan atas dasar kita berpakaian agar dilirik laki-laki Dan dalam pandanganku itu sangat salah besar Karena tubuh kita adalah aset kita, kekuatan kita untuk memberikan nilai itu sendiri kepada kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan untuk kita So, once again remember that you are the only one owner of your body You may dress whatever you want Anyway, aku akan sedikit sharing soal pengalaman pribadi aku Aku sudah terbiasa menggunakan baju yang tidak begitu ketat dan tidak begitu longgar Jadi sosok aja Aku juga muslim dan aku menutup rambutku dengan hijab sebagai tanda bukti ketahapan aku terhadap talan Itulah cara aku menghargai tubuh aku Mungkin ada juga yang sebagian dari kalian memutuskan untuk menggunakan pakaian terbuka seperti off shoulder atau mini skirt Kemudian saat di jalan tiba-tiba ada laki-laki yang memandangi tubuh kita dengan tidak sopan atau kurang sopan Ternyata bukan hanya kalian sih yang mengalami seperti ini dan aku pribadi sering mengalami hal ini Dan ini sangatlah implied Memandang kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menjaga pandangan atas tubuh kita dan penampilan kita Tapi bukan berarti dong dia bisa seenaknya memandangi tubuh kita dengan tidak sopan bahkan sampai ditambahi dengan siulan atau menggoda Hei kau madam yang suka bersiul dan suka memandangi tubuh wanita dengan tidak sopan di luar sana Mohon dengan sangat apabila laki-laki lain melihat anak anda, istri anda, tante anda dipandang dengan kurang sopan bahkan disiulin Anda tentunya akan marah bukan? Karena itu sangat impelite dan mengganggu Pasti kita setuju dengan itu Once again, it's really rude So guys, untuk kalian wanita terbaik yang Tuhan ciptakan Be confident dengan pakaian yang kalian pakai Hargai tubuh kita dengan sebaik mungkin Cintai dia Karena tubuh indah ini Berterima kasihlah dengan dia Tubuh indah ini Karena itu juga bagian dari karunia Tuhan yang Tuhan kasih untuk kita Better untuk kita tidak peduli apa yang netizen bilang di luar sana Atau laki-laki komentator Atau para pria Pria yang matanya tidak bisa dikontrol Karena sejatinya kita berpakaian adalah untuk diri kita sendiri Bukan untuk orang lain Terlepas kalian akan suka atau tidak Video ini Aku hanya ingin membangkitkan kepercayaan diri wanita Dan mengembalikan atas apa yang mereka miliki Dan yang harus mereka cintai dan hargai Itu aja yang bisa aku share di video kali ini Thank you for watching Goodbye